Kelas 8 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 32 yaitu membuat catatan. Nah disini kalian sudah mempelajari di halaman 31 ya. Nah apa maksud membuat catatan ini? Tulislah kata-kata yang telah kamu pelajari dari pertanyaan dan dari sesi pertanya jawab ya pada vocabulary box. Jadi ditanya jawab ini tentu kalian sudah mempelajari kosa kata baru yang baru kalian kenal. Nah itu kalian catat di vocabulary box ini berserta artinya ya. Nah itu fungsinya. Kemudian masuk kepada discuss and decide. Diskusikan dan putuskan. Apa maksudnya bagian ini? Bagaimana perasanya menonton pertandingan olahraga? Beberapa orang menikmati menonton permainan olahraga secara live atau langsung melalui atau melalui layar ya, layar melalui televisi. Jadi dalam kelompok bertiga orang yang terdiri dari tiga orang, urutkanlah daftar berikut ini berdasarkan apa yang kamu pikirkan yang paling penting, etika paling penting untuk menjadi penonton yang baik. Nah jadi menang etika-etika yang harus kamu utamakan terlebih dahulu. Kemudian jelaskan hasilnya di depan kelas. Maksudnya gini, seandainya kamu memilih do not litter ini yang menjadi nomor satu, apa alasannya? Kalau nomor dua, no profanity ini nomor satu, apa alasannya? Kenapa ini nomor satu? Ini misalnya yang main your manners ini nomor dua atau nomor tiga. Apa alasannya? Tolong disebutkan. Nah sekarang kita lihat apa arti dari masing-masing sini. Do not litter ini adalah tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian no profanity ini adalah tidak berkata-kata kotor. Kemudian nomor tiga ini, stand for the national anthem ini membela lagu kebangsaan atau lambang-lambang negara. Nah kemudian congratulate the winning team, itu memberikan selamat kepada tim yang menang. Kemudian keep your comment positive, menjaga agar selalu berkata positif. Kemudian mind your manners, artinya adalah menjaga sikap. Jadi sopan santun ya. Kemudian don't let trust talk escalate. Mencegah debat yang tidak perlu. Misalnya dalam pertandingan itu kan kadang-kadang saling panas memanaskan itu ya. Kadang mencimeh atau cimooh ya. Nah itu tidak dicegah. Kemudian evade continuous extra loud yelling, menghindari berteriak-teriak ya, terus-menerus. Kemudian quiet during national anthem. Nah artinya ini diam-diam selama lagu kebangsaan itu dilantunkan. Nah itulah dia untuk tas 3, 2 dan 3, 3 halaman 3, 2 dan 3, 3 kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.